Halo Assalamualaikum jadi disini bakal nunjukin tutorial untuk membuat peta jenis tanah di provinsi Lampung saya Putri Nusamsia NPM 18, 14, 15, 10, 57 disini saya bakal ngasih tau cara-caranya yang pertama yaitu kita buka aplikasi ArtMap sambil nunggu aplikasinya kebuka bisa sambil kita refresh laptopnya biar nanti hasilnya gak terlalu lola oke ini udah keluar kita tunggu sebentar lagi oke ini udah kebuka tampilannya seperti ini nah yang ini disilang aja oke karena ini sebelumnya saya udah ngebuka Arjis duluan jadi katalognya udah langsung kebuka tapi biasanya kalau baru install aplikasi ini katalognya bakalan kayak gini gak kelihatan nah terus gimana sih caranya untuk kita nunjukin katalognya untuk katalognya keluar nah caranya klik yang ini nih nah abis itu disini ini sebenernya udah di connect sih foldernya tapi kalau misalnya kalian belum connect foldernya bisa klik ini abis itu kita cari kita nyimpannya dimana misalnya di komputer di local disk d terus cari aja dimana kalian nyimpen filenya file yang untuk dibuka disini nah udah kan ini udah kesambung kita lihat nih ada ada folder peta ada folder provinsi lampung sama ada folder tanah provinsi lampung oke yang pertama kita buka dulu kita bukanya disini ya add data klik sekali aja abis itu kita buka UAPH SIG 2020 kita lihat tanah provinsi lampung kita buka tanah nah kalau udah tampilannya kayak gini kan ini terus kita buka lagi untuk yang peta lampung kita buka disini provinsi lampung lampung oke nah abis itu yang ini yang lampung ini di klik dua kali fill color nya kita color ininya agak tebal satu ini diganti warna hitam biar lebih mencolok gitu oke nah ini udah kayak gini kan terus tanah lampung nah ini klik kanan abis itu properties tunggu beberapa saat nah disini kita buka simbologi kita klik kategoris nya ini kita ubah ke soil grid abis itu add alfalis nah udah aku buka kayak gini kan ya udah terus kita cari warnanya ya terserah kalian sih mau warnanya kayak mana disini banyak pilihan warnanya oke saya pilih yang ini udah warnanya kayak gini kan kalian bisa pilih warna lain atau ada banyak warna lain-lainnya tergantung selera kalian atau mungkin kalau ada ketentuannya bisa pakai ketentuannya ya oke abis itu kita apply oke nah udah kayak gini dia jadinya terus ini di lampungnya juga di klik kanan kita buka labels abis itu ininya dicentang label features in this layer biar dia kelihatan kita bikinnya kabupaten kota ini biar size-nya agak gede tulisannya kita pilih 11 oke udah kita apply oke nah ini seperti ini tampilannya terus kita juga bisa bikin skalanya tuh jadi 1 banding 1 juta biar biar lebih jelas aja sih nah kan ini terus kita lihat disini layout view udah kayak gini kan terus kita file kita buat kita bikin petanya ini supaya bisa di print gitu jadi kita page and print setup ini kita pilihnya sesuai keinginan kita sih mau kertas A3 A4 B4 B5 dan sebagainya disini ada tapi saya pilihnya A3 terus ininya kita diganti landscape karena emang udah ketentuannya sih landscape terus oke nih dia kayak gini keluarnya bisa kita gedein tuh maka skalanya juga bakalan berubah bisa juga kita kita kecilin terserah kita seberapa nah kalau udah gini disesuai tempatnya oke nah udah kayaknya skalanya kita ini lagi kok dia berubah nah gini oke kita buka lagi disininya udah nah terus untuk selanjutnya ini tinggal dikasih hias-hiasannya aja kayak misal kita insert titelnya ini kita ketiknya peta jenis tanah provinsi Lampung udah kan peta jenis tanah provinsi Lampung gak bisa oke tunggu dia lagi loading nah ini kan udah keluar nah abis itu kalau misalnya kita bolt bisa kita italic bisa kita garis bawah juga juga bisa untuk hurufnya itu bisa kita ubah disini semuanya ada disini ya tinggal pilih aja kalau saya biasanya pakai Times New Roman abis itu ininya kita perbesar lagi karena kan gak sesuai gitu masuk judulnya kecil kertasnya besar kita bikin jadi setelah dihias-hias hasilnya seperti ini baik terima kasih yang sudah menonton mohon maaf apabila ada kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh